Mesin penggiling kopi dengan tipe HS850 dari Maxindo Nah fungsi dari mesin penggiling ini adalah untuk menggiling biji kopi yang sudah disangrai atau sudah di roasting seperti itu ya Dari mesin penggiling kopi HS850 ini dia menggunakan listrik yaitu di 360 Watt dengan kapasitas untuk produksinya adalah 11 kg per jam 11 kg per jam artinya yaitu pada saat memasukkan bahan secara kontinu itu bisa menghasilkan dalam 1 jam itu 11 kg ya secara kontinu seperti itu Nah selanjutnya untuk disini sudah ada kabelnya dan ini untuk tempat untuk biji kopinya ya nanti dimasukkan Ini bahannya berkualitas pastinya untuk bodinya juga kokoh dan disini sudah ada tombol untuk on offnya juga Terus ini sudah ada penutup untuk bagian atasnya oke dan disini untuk mesin ini juga sudah dilengkapi dengan pengatur ya Atau ini sebagai penutup buka tutup ya untuk mengatur banyak sedikitnya kopi yang akan digiling seperti itu Nah dilanjut lagi mesin penggiling kopi HS850 ini juga sudah dilengkapi dengan pengatur ya Jadi pengaturnya disini untuk mengatur tingkat kehalusan dari biji kopi yang akan digiling mau kasar sedang atau halus nah disini ada pengaturan dari nomor 1 sampai dengan nomor 10 seperti itu dan untuk hasil biji kopi yang sudah digiling dia sudah dilengkapi dengan wadah atau tempat seperti ini oke nah ya seperti ini ini nanti akan masuk ke bawah ke dalam sana nah ini untuk bagian depan sudah ada juga tinggal di ini tuangkan saja seperti itu ya jadi posisinya masukin seperti ini ya untuk masuk bahannya oke nah ini untuk memasukkan si tempat untuk bahan kopi yang sudah tergiling dari mesin nah baik pemirsa kita akan lanjutkan untuk penggunaan atau cara atau cara kerja dari mesin penggiling kopi dengan tipenya HS850 dari Maxindo nah disini untuk biji-biji kopinya sengaja saya buat yaitu ada tiga tempat ya ketiga piring seperti ini disini saya akan praktekkan yaitu menggunakan tiga jenis ya jadi ada yang kasar ada yang sedang dan yang terakhir nanti yang halus nah tingkat kekasarannya itu nanti bisa diatur dari dengan cara memutar bagian ini nah ya jadi untuk yang ini ini saya pakai di nomor empat ya nomor empat tas ini ya apa namanya tanda panah ini seperti itu oke saya langsung colokan untuk mesin ke polisi dulu oke ya langsung dinyalakan untuk on off nya nah ini seperti ini kalau kita buka untuk bagian atasnya saya akan buat untuk yang kasar terlebih dahulu ini pastikan tertutup dulu ya ini tertutup dulu saya masukkan oke saya tutup nah setelah itu ini langsung saja kita buka secara perlahan nah ini pengatur untuk mengatur banyak sedikitnya biji kopinya akan kita gini nah seperti ini oke kita lihat dia langsung masuk ke dalam tempatnya kita bisa atur lagi geser kalau dirasa kurang cepat oke oke nah ini kalau sudah habis kita langsung bisa tutup aja setelah itu kita matikan untuk mesinnya kita lihat sudah mati langsung kita ambil kita tarik ke belakang seperti ini nah ini saya akan tuangkan hasilannya nah ini kayak pakai untuk yang tingkat kasar nah karena saat ini banyak sekali untuk para penghobi kopi yaitu yang ingin merasakan sensasi ya dengan bubuk yang masih kasar jadi masih ada rasa-rasa kopinya nah seperti ini tingkat kekasarannya seperti ini oke ya kasar kalau kita pegang masih kayak pasir seperti itu nah oke ini kita selanjutnya kita masukkan lagi nah selanjutnya sebelum kita masukkan bahan kita akan menggunakan yaitu untuk yang tingkat sedang ya nanti kita atur dengan nomor 2 oke seperti ini setelah oke kita masih tutup posisi ini lalu kita masukkan untuk biji kopinya nah setelah dinyalakan langsung kita buka untuk bagian pengatur bahan yang akan kegiling ke bawah ya termasuk nah seperti ini jadi bisa sedikit nah seperti ini nah ini kita akan buat untuk tingkat kehalusannya itu sedang ya oke nah ini kita akan buat untuk tingkat kehalusannya itu sedang ya jadi sangat simpel sekali ya untuk cara penggunaan juga sangat mudah sekali oke oke kita buka kelu aja biar biji masuk semua dirasa sudah habis kita tutup nah ini kalau tidak ditutup pada saat dia menggiling di dalam dia akan naik ke atas kalau bijinya sudah habis ya jadi harus ditutup tujuannya itu nah setelah itu baru kita tutup atau kita matikan ini oke ya ini untuk jenis giling kopi untuk yang sedang kita lihat untuk hasilnya ini tingkat kehalusannya sedang panggil saya nah jadi posisi masukan seperti ini aja oke ini memasukkannya simpel ya nah bisa terlihat sebetulnya dari kasat mata pun kelihatan ya antara yang kasar dan yang sedang di sini masih seperti kayak pasir ya nah di sini sudah lebih lembut lagi loh ya lebih lembut lagi oke kalau di sini masih ada kayak biji-biji kopinya yang agak-agak seperti tekstur kopi apa kasarnya kalau ini sudah lebih halus nah yang ketiga ini saya akan menggunakan yaitu dengan tingkat kehalusannya ini halus ya kasar sedang halus baik sama seperti tadi kita tutup bagian menambahannya kita masukkan tidak tutup lagi kita pastikan ya tempat sudah sesuai atau sudah benar lanjut yaitu kita nyalakan nah sudah seperti ini lalu kita tadi idealnya ini kita tadi mau buat yang halus ya ini bisa tadi di saat ini mati ya kita atur di satu nyala pun bisa tapi caranya ini belum tuh oke ini kita geser ke satu nah nyalakan nah nyalakan seperti ini nah cirinya kalau mau tingkat halus dia akan ada kayak suara lebih kasar artinya apa karena dia semakin rapat nah ini kita geser letak perlahan aja ya jalan langsung seperti ini nah ini kita bikin untuk yang halus dengan kode 1 nah ini bisa diatur untuk tingkat kehalusannya sesuai dengan kebutuhan nah nah bahannya sudah mulai habis dirasa cukup untuk bahannya lanjut kita langsung masukkan nah sudah habis ya nah sudah habis sudah tidak ada untuk bahan yang keluar dari giling kita langsung matikan saja nah sudah mati sudah tertutup langsung kita ambil nah ini untuk jenis giling halus kita lihat hasilnya nah ya ini lebih lembut nah ini yang omong-omong orang jual ya atau pedagang jual yang tingkatnya adalah halus nah ini kita masukkan lagi nah tingkat kehalusannya pasti lebih halus oke nah seperti ini ya nah ini jadi ada tiga ada yang kasar sedang sedang dan juga halus oke nah seperti ini hasilnya ini yang paling halus ini ya oke Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota anda kunjungi situs kami di www.maxindo.com Maxindo mesinnya pengusaha sukses terima kasih terima kasih terima kasih